Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Amerika Serikat mengumumkan pada Jumat bahwa mereka telah berhasil menguji prototipe rudal hipersonik yang tidak bersenjata Pentagon mengatakan sebuah kendaraan uji terbang dengan kecepatan hipersonik lebih dari 5 kali kecepatan suara atau maklima ke titik tumbukan yang ditentukan Tes ini mengikuti eksperimen penerbangan angkatan darat dan angkatan laut Amerika Serikat pertama pada Oktober 2017 Ketika rudal prototipe menunjukkan bahwa rudal itu dapat meluncur ke arah target dengan kecepatan hipersonik Wakil Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat Johnny Wolf dalam sebuah pernyataan mengatakan Hari ini kami memvalidasi desain kami dan sekarang siap untuk bergerak ke fase berikutnya untuk menerjunkan kemampuan serangan hipersonik Rudal hipersonik Amerika dapat melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada rudal balistik dan rudal jelajah berkemampuan nuklir di ketinggian rendah Dapat mengubah arah dalam penerbangan dan tidak mengikuti busur yang dapat diprediksi seperti rudal konvensional Membuat rudal hipersonik Amerika ini jauh lebih sulit untuk dilacak dan dicegat Bahkan sebagai senjata non nuklir konvensional yang dipersenjatai Mereka dipandang oleh analis sebagai peningkatan bahaya konflik Karena musuh mungkin tidak tahu bagaimana mereka dipersenjatai ketika diluncurkan Pentagon mendesak untuk mengejar ketinggalan dengan saingannya yaitu Moskow dan Beijing dalam perombaan untuk mengembangkan hipersonik Bahkan ketika mengakui bahwa mereka dapat dengan berbahaya meningkatkan risiko konflik nuklir Ketika negara-negara lain berjuang untuk membangun pertahanan melawan Amerika Serikat Dalam anggaran fiskal 2021 Departemen Pertahanan Amerika Serikat Meminta 3,2 miliar USD untuk program hipersonik Naik sekitar 2,6 miliar USD pada tahun berjalan Tujuannya adalah agar rudal hipersonik dapat digunakan pada tahun 2023 Meskipun tampaknya akan sulit terwujud Pihak Pentagon mengatakan membangun senjata hipersonik adalah salah satu prioritas teknis dan penelitian teknik tertinggi Departemen Pertahanan Amerika Serikat Terima kasih telah menonton!